Shoo 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 Bapadu Bidap Shoo 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 My selfish heart Wasn't being no good Udah nyala? Udah Halo? Halo Welcome back to our Udah masih rapet nyala 5 minute vlog, saya Arine Goli Sekarang lagi di mobil Keliatannya sih kayak akwarium Kita harus jalan lagi mampu Anyway Terus kita dilihatin sapam lagi Sesuai requestnya Goli Kita mau ngebahas Momen-momen Momen apa sih yang lebih lanjut? Momen-momen perkitaan di lapangan Oh? Kemarin gak gitu perjanjian ini Iya, kayak gitu Menjalup melihat kamera ya Cuma gue Oh iya Sentimental Momen Kita gak usah ranking-rankingan deh Yang penting seingetnya aja lah ya Ntar yang ada ujung-ujungnya gue mau pulang jadi emak Oh iya So what is the first Ya taktok-taktok aja lah What is the first What is the first memorable moment? Apa ya? Gue terharus sekali melihat Chan Long dan Wang Shishan kemarin Oh iya itu Itu luar biasa menurut gue Manis banget Dan apa ya? Gue gak nyangka bahwa Bahwa Ya semua juga perdiungannya gila sih Tapi Olympic give us a different Ambience Different nuance Dan I think What one session did Is amazing Dia dua kali Sebenernya yang pertama dia qualified Yang kedua memang enggak Dan Dua kalinya itu Dia sebenernya punya kesempatan sih Kalau dia mau dan akhirnya enggak Jadi kemarin yang kedua? Kemarin kedua kalinya dia gak berangkat Oh tapi dia jadi best official Best official untuk Chan Long Saja Iya Saja Gak apa-apa Sayangnya But official Tapi menang gitu loh Menang-menang Tapi sayangnya Itu tadi Seperti yang dibilang Sayangnya gak dilamar Sayangnya Gak tamu Chan Long masih punya 4 tahun lagi Untuk melamar What? Bisa gak sih Chan Long 4 tahun lagi Dia dapat Final lah Final Enggak lah Lu pikir Jonathan Christie mau sampai mana Kalau Chan Long masih ikut juga Jangan dong Tapi kan dia masih Dia akan jadi kesayangannya Paduka sekarang Well Well I Padahal lu tahu kembali Tapi Masuk ke memorable moment sebenernya Leongbo Menunjukkan sisi kemanusiaannya Yang selama ini bertahun-tahun gua Kau pikir dia tuh robot Kau pikir dia tuh gak punya perasaan Nangis juga di lapangan Iya Iya Dan ketika dengar cerita bahwa Chan Long itu beda Dengan Dan pasti kan seperti gue bilang tadi Chan Long itu dibayang-bayangi sama Lindan Dan I think It is his moment Dan Selama ini kan mungkin media juga sih Yang Yang Menggambarkan Leongbo seperti itu kan Iya gak sih? Itu juga Bener gak sih maksudnya Tapi gua sangat kecewa sekali di London 2012 Kenapa sampai Ada beberapa pemain yang jadi diskualifikasi Dan itu kan juga awalnya pasti Awalnya kan dari tim China gitu Otaknya ya otak dia juga Iya gitu Dan gua kecewa banget Sampai akhirnya Banyak sekali aturan-aturan yang Menurut gua Maksud gua gini Kalau misalnya Memang Ada satu negara yang Qualified Misalnya top ten lah dia Dan ada tiga pemain disitu Ya Sebenernya sih gak masalah Dia berangkat gitu Kan dia udah setengah mati loh Untuk sampai ke Dan gini loh Maksudnya They keep changing the rules gitu loh Lu udah setengah mati nih Gua bilang Misalnya Gua minimal top ten deh Eh tapi disitu ada dua Dua Kayak Tian Houwei aja misalnya Dia junior Dan Dulu Siapa? Misalnya Li Yongde 19 tahun dia bisa berangkat olimpik kan Tian Houwei lebih tua dari Li Yongde kan sebenernya Tapi masih ada Chen Long Masih ada Lindan Gitu Ya gimana Mau regenerasi Kalau misalnya Yang udah senior ini Masih punya ambisi gitu loh Which is gak salah sih Ya sih Everybody wants to make a history Tapi Gua rasa Eh jatoh Maaf ye Gua rasa Apa? Bim-bim Gua rasa sih Semua negara sekarang Kejar-kejaran Bahkan Cina pun juga Sekarang Deg-deg ser juga nih Di depannya Tapi Gua yakin sih Sedeg-deg sernya Cina Gak ada yang lebih deg-degan daripada Indonesia Dan negara-negara lain Saya gak tau ya 2020 itu udah tahun dede gemes Semua dede gemes internasional akan turun disitu Gila gak lo Itu Itu Apa Akan Menunjukkan bukti Regenerasi lo tuh Berhasil apa enggak Di 2020 Ya karena mostly yang menang Oh enggak juga sih Kayak Carolina Marin She's just I don't know 23 kan 23 Ya Belengkap loh Iya Tapi Wow Wow Tapi Spanyol juga mungkin akan Nambah orang lagi gak sih Masa dia cuma bakal Tapi maksud gue gini loh Carolina Marin bisa Main sampai dua kali Olimpiade lah Iya Wow Bisa Bisa Ini jalan gokdel banget nih malam ini Ya gitu Jadi Carolina Marin masih bisa dua kali lagi Rancanok pun masih bisa dua kali lagi Pertanyaan gue Pertanyaan gue Indonesia kapan? Ya terutama tunggal putrinya lah Ya udah kirim Pokoknya 2020 tuh akan ada yang dikirim Gitu loh Apa sih? Di Rio juga ada yang dikirim Ya maksudnya 2020 Dede gemes itu akan dikirim Gitu loh Ya what I'm saying is Lo jangan Jangan cuma target lo ngirimin doang Qualified doang Gitu lah Misalnya kayak Linda Weni Qualified sih qualified Iya Ranking berapa itu Gitu loh Dia qualified karena jatah gitu loh Maksud gue Dan Tommy Walaupun dia top 10 Tapi honestly Gitu loh Do you think they Just be honest Gitu loh Gitu loh Dan kalo misalnya waktu itu Siapa salah satu Dede gemes Misalnya kayak Jonathan Ginting atau Ihsan Sempet di targetkan untuk Ke Rio 2016 Sebenernya udah telat sih Kapan? Udah telat gitu Maksudnya Kalo mau memang mereka diberangkatkan Gitu kan Ya Jangan 2015 Persiapannya gitu loh Harusnya udah jauh sebelum itu Dan Kalo misalnya Lo baca blog gue Juga lo tau lah Bahwa dari 2012 Itu gue Gue nangis bombay gue Ini Gue tuh feeling gue Aduh 2012 lepasnya gitu Dan ketika Rio 2016 pun Don't you think that Gue gak mau bilang We are lucky enough That we got gold this year Tapi honestly Speaking Gitu loh Gak-gak-gak Kalo Owi Dan Butet Menang Karena I think they deserve it Yes Tapi inget Butet umurnya 31 Owi Umurnya 29 Di bawahnya ini Oke lah Pravin Jordan Debbie Susanto Tapi Debbie juga akhirnya kan Resign Paling jauh dia sampai Mana tahun ini deh Kalo gak salah dia udahan Gantiin dia siapa Masih jauh Perjalanan kita Di 20 Ronald Melati ya Si itu aja kan Karena ganti Pasangan Siapa? Gloria Gloria Ganti pasangan Gue rasa sih Kita tuh kurang berani gitu loh Untuk Untuk apa ya Karena gue pernah Cepur-cepurin itu Maksud gue Ya itu satu Terus yang kedua Kayak kita punya banyak talent Kita main aman sih sebenernya Kita punya banyak talent kan gitu loh Tapi kenapa kok Ya kalo misalnya lo bilang kayak Ci dede gemes ini Akan jadi harapan Bla 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 Segala macem gitu loh Gue rasa Oke lah main single Kita liat Karena gini loh Lo mau menggadeng-gadengkan mereka pun Honestly speaking Pasti prestasi masih belum ada yang bisa ngebutin sih Iya gak sih Iya Maksud gue Namun Ya mereka udah berapa kali ngalahin Beberapa kayak Ya Chen Long pernah kalah sama Ginting Linden pernah kalah sama Jonathan Gitu Tapi Mereka belum menang apa-apa sih Sebenernya lo lebih khawatir Bahkan gue pengen banget Dateng dan ke Jepang gitu Dan liat semuanya Dan gue harap Gue gak cuma dateng untuk membuka Rindasit gitu Ya ditutup dengan Angisan air mata gitu I mean like Kalo 2020 kita gak bisa dapet 2 emas Wah hebat juga Target pun 2 emas Iya lah Kuat aja sana Gila 2 emas Enak baru semua Gak bisa 4 tahun itu mereka bukan anak baru 2 4, 2 3 itu tuh peak 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 ini Peak peak performance Peak performance seharusnya Dan Come on Tapi pengalaman Olimpiknya Pengalaman Olimpiknya 4 tahun Gitu loh Lu bisa dong ngumpulin poin segala macem gitu loh Premier, Super Senis Mereka udah harus bisa juara-juara disini Oke Menurut gue Mereka udah harus masuk top 10 Minimal 2 RFC ya 2 tahun ini ya Ngapain liat 2 tahun ini Liat aja setengah semester berikutnya Gak Gak bisa Iya dong Gak Kalo misalnya lu akan melihat 1 tahun kedepan ini Kalo misalnya mereka bagus disini Mereka akan peak jadi kira-kira 1 tahun sebelum Lu jangan salah Ini dua-dua Ini pemain muda gitu loh Lu jangan samain Hendra Ahsan Iya Jangan samain Owi Bute Beda lagi ceritanya Iya Cuman Kalo terlalu dini mereka peaknya Kesananya akan Grafnya akan turun gitu loh Lu belum tentu juga Buktinya Owi sama Hendra bisa naik lagi Iya buktinya Hendra sama Owi Tapi kan kita Kita liat gini deh Kita liat orang-orang lain Lu maksud gue adalah Mental lu aja gitu Sekarang gini Kalo Gua bilang 2 Siapa yang harus Siapa yang kira-kira bisa nyumbang Men's double harusnya udah bisa Iya gak Iya gak Harus Harus kenceng Gitu loh Sama men's single Kenceng Harus kenceng Itu dua Iya Dan minimal mereka semua Sampai-sampai final sih Sehingga mereka punya kesempatan Untuk dapet bronze Iya Iya dong Tapi kalo bronze sih mungkin dapet ya Well Kalo Mars No no Harus Harus dua Kita deg-degan Ini ya 2012 Gua ada feeling kita gak datang Kita deg-degan 2016 Gitu loh Seriously I mean like Well Good luck To Indonesia Buat Owi dan Butet I think you did a good job You can Like I said You can retire anytime you want Asian Games Kalo mau ngejar silahkan Tapi Gua rasa kalian harus kasih kesempatan ke yang muda-muda Karena Terepas dari Ambisi-ambisi kalian Mungkin mereka Mau kali Kasih kesempatan Sama yang muda-muda Gua rasa mereka juga gak mau sih Orang belakangnya mau gak? Oh harus siap dong Ya enggak Maksudnya No I mean like Ngapain lu di plantas kalo lu cuma buat Maksudnya iya Itu Orang plantasnya siap gak? Orang plantasnya siap gak? Gitu Kasih kesempatan Untuk anak-anak mudanya gitu loh What I'm saying is We are left behind gitu loh We are Ya terus nunggu apalagi Gitu tuh udah terpuruk bertahun-tahun gitu loh Thomas Cup 2002 Sekarang 2016 Mereka kapan gitu mau Mau coba ngasih Apa? Kesempatan buat yang Muda-muda itu Udah lepas lah gitu Siapa? Oh we butet Siapa yang mau lepas? Ya maksudnya iya Oh we butet Hendra Ya udahlah gitu Lu jangan tahan-tahanin mereka kalo misalnya mau Retire sekarang ya udah kasih gitu loh Terus sekarang gini antara keinginan pribadi atletnya Atau memang karena si Si Apa? Karena PBS sih Belum siap ngelepas gitu loh Belum siap ngelepas Bahwa ketika kita ngelepas Hendra Owi atau Asan misalnya Masyarakat juga gak rela gitu Sedol tuh Oh come on Regenerasi men Seriously Regenerasi Terus udah gitu Terus udah gitu Mereka yang kayak Bagging-bagging Apa? Butet jangan Retire dulu Segapa jam Tapi nanti mereka juga Butet itu main badminton Dari 9 tahun Tapi ntar mereka juga yang Cranky-cranky Iya Kalo gak ada Regenerasi Udah kasih lah Mas lah Udah kasih emas Udah loh Bahkan Hendra Asan pun gak rasa Ya kalo Asan masih punya ambisi Dan Hendra ngerasa masih kuat Ya go ahead sih Tapi Ya siat sih Ya gak Maksud gue itu kan Ambisi pribadi ya Kalo misalnya mereka merasa Guldahan nih ya Ya udah Kita gak boleh terlalu Test lah sama mereka Mereka juga Mereka gak punya hidup Ya kayak hidup Masing-masing Orang gitu Terus Do you have another Vemorable moment In Rio 2,000 Sistri? Ya congwein Tahan waktu Mereka tukeran baju Awww Awww Itu yang Awww Is it final? Is it final? Kayak gak mau nonton lagi Gua final kayak apa Itu udah seindah-indahnya Baket deh Ya Ya Ketir-ketir Ketir-ketir Itu yang namanya Tangan Tuhan tuh udah bermain Terlalu gila Terlalu gila Itu terlalu gila Sih Sampai akhirnya Mereka ketemu disuai final Dan akhirnya Akhirnya masih dapet silver Ya Ya Gak akhirnya dapet silver Akhirnya dia bisa memenangkan Pertandingan Pertandingan Melawan Linden Terlepas dari surat-menyoratnya itu bener Gua merasa bahwa They are best friend The best rifle also Tapi itu cantik loh suratnya By the way Ya siapa pun yang bikin ya Siapa pun yang bikin Mungkin ada publicist Mungkin yang membantu mereka Gua gak tau Tapi Ehm Gua merasa bahwa Kita sih harusnya tidak Membandingkan satu sama lain Karena ketika gua ngeliat mereka bermain I was like Wow It's crazy Sayangnya Taufik Hidayat gak seangkatan ya Sama mereka gitu Maksudnya kalo Kalo ada Taufik dan Peter Gade Di Apa namanya Di Timelapse yang pertama Gua rasa bakalan lebih kenceng lagi Tapi kan Ya itu sama aja Seperti lo mengharapkan Li Chong Wei Linan ketemu sama Jonathan Christie Itu jauh gila Men itu jauh gila Gak mungkin Gak sama Ini juga sekarang juga jauh gila Oh ini ya tau Ketau bulet Apa itu Apa itu Dimasak langsung Maksudnya apa sih lo beli gue lah Enggak itu Jangan cuma ngelewatin doang Yang ada gamenya itu Apa itu Ada game tau bulet Tau bulet What? Oh yang ada Koin-koinnya itu ya Apa sih Puteran-puteran itu ya Gua belum pernah main sih Oh my god Itu waktu itu mainan SD Apa itu Anyway Congrats to Li Chong Wei Okay Terima kasih sudah Ya Ya My heart My heart My heart is broken My heart is broken For the work of you But I think Well Chan Long Lizard His goal And itukan Mas dipersembahkan Untuk They really deserve it They really deserve it Thank you Shhh 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 Sh a du ba du ba Ooooo-ooh Oooooa-ooh Oooooa-ooh